Intro Tenaga Pendamping Profesional atau TPP Kabupaten Kulon Progo melakukan bedah laporan keuangan BUMDES. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan in-service training atau peningkatan kapasitas kepada para pendamping desa atau PD dan pendamping lokal desa atau PLD. Kegiatan in-service training atau IST klaster ketiga ini digelar di ruang rapat PIN Tanjung Harjo, Kapanewon, Nanggulan. Kegiatan ini diikuti para PD dan PLD di Kapanewon, Nanggulan, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang. Pada klaster sebelumnya peserta telah mendapatkan pembekalan. Kali ini peserta langsung melakukan praktek dengan membedah laporan keuangan BUMDES di masing-masing wilayah dampingannya. Setiap pendamping desa diminta untuk melakukan analisa dan penilaian tingkat kesehatan BUMDES. Penilaian kesehatan BUMDES tersebut meliputi aspek efisiensi biaya, kualitas pinjaman, middle money, dan rasio profitabilitas. PLD di Kapanewon mengadapkan IST oleh STA Kabupaten Kulonkrogo, pertama tentang pengertian desa-desa akutansi, kemudian yang kedua tentang analisis keuangan BUMDES. Kegiatan ini sangat beruntung untuk kami, terutama di pendampingan kami, di desa dan penyanyi kami untuk mendampingi BUMDES di desa dan penyanyi kami, karena selama ini dari pendamping lokal desa ataupun pendamping desa, memang belum ada pembekalan yang khusus tentang keuangan BUMDES. Harapan kami dengan adanya kegiatan IST ini, semoga kami selalu pendampingi lokal desa, nantinya dapat mendampingi BUMDES di desa dan penyanyi kami, utamanya untuk pengisian laporan keuangan, supaya lebih ampuntabel dan lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saya mengapresiasi tenaga ahli BUMDES yang telah mengadakan acara ini, melatih pendamping dalam hal mendampingi pengelolaan keuangan BUMDES. Sekian, terima kasih.